Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we will study about guessing meaning from context clues So this is one of the way in reading skills Jadi ini salah satu cara dalam menentukan atau yang digunakan dalam proses reading Ada yang namanya guessing meaning from context clues Jadi salah satu cara untuk menebak makna itu dengan guessing meaning atau menebak makna Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya, ada beberapa hal Okay, guessing meaning from context The ability to infer meaning of an unknown word by looking at the vocabulary around or its context is an important reading skills The context here refers to the sentence of paragraph where the unfamiliar word appears which provides the reader with information to make sense of them Jadi yang namanya guessing meaning ini salah satu kemampuan untuk mengartikan makna mengartikan arti atau mengartikan kata ketika kita sama sekali tidak tahu artinya ada beberapa cara gitu Jadi misalnya disini ada beberapa cara nanti Nah ini Types of context clues Context clues are words of phrase in sentence or paragraph that help the reader to figure out the meaning of the unknown word There are four types of clues where you could use to support your reading comprehension So there are four types of context clues The first one is synonyms Jadi ada beberapa cara untuk bisa kita gunakan dalam guessing meaning atau menebak artinya Itu berdasarkan context clues Jadi clue dari context tersebut Context dari text tersebut Ada beberapa hal There are four types Ada empat cara The first one is synonyms Synonyms itu berarti padanan kata Sama Number two Examples and definitions Terkadang juga dia itu pasti dalam text itu ketika ada kata-kata yang agak susah itu bisa menggunakan contoh dan maknanya atau artinya Jadi kita bisa memahami itu seperti apa maksudnya berdasarkan contoh atau dari definisi yang sudah dijelaskan dalam text tersebut And number three Antonims and contrast Atau mungkin juga kita bisa menggunakan antonimnya And the last is general knowledge atau pengetahuan umum Seperti apa? The first one is synonyms and definitions Synonym is a word of phrase that means the same is very similar to another word Definition state or describe the meaning of a word These two context clues can be used to discover the meaning of an unknown word Nah, jadi sinonim ini adalah kata yang sama sekali kita tidak tahu Sebenarnya kita tidak tahu artinya tapi kita bisa gunakan untuk sinonimnya apa? Persamaannya apa? Dari suatu kata yang kita tidak tahu maknanya tadi Bagaimana caranya? Tips one, number one Select the unknown word Jadi kita pilih satu kata yang kita tidak tahu apa artinya Number two Identify is the part of speech It is a verb, noun, adjective, or extra Nah, kemudian yang kedua adalah Kita harus mengidentifikasi Dia itu part of speech Atau pembagian katanya masuk klasifikasi apa Apakah dia verb? Apakah dia noun? Or it is an adjective? Atau yang lain Okay Number three Check if there is a synonym in the sentence That can provide the same meaning of the unknown word And the last Determine its positive or negative values Is it a good or bad thing? Nah, jadi Dalam menentukan synonym kita Yang pertama adalah Kita harus mencari dulu Kata yang kita tahan yang mana Misalnya disini ada contoh This after he made a flip pad P-mark in the class He declared sounding so disrespectful Kita tidak tahu artinya flip pad disitu apa Nah, maka kita harus melakukan apa? Pertama, identify the part of speech Kita harus identifikan the part of speech yang kemungkinan disini apa sih? Kira-kira dia itu maksudnya dimana? Oh, ternyata synonymnya ada di kata Disrespectful Itu adalah synonym dari flip pad Tips number two Sina synonyms in the text Means called be verb that is a noun as Nah, jadi synonym itu dalam teks Bisa juga dia menggunakan ciri-ciri kata-kata Menggunakan kata-kata di antaranya means Jadi kalau ada means itu berarti ini synonymnya Called be verbs that is also known as Or is referred to as Sometimes called is or are now as Baik, bla 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 is mean similar to Nah, ini itu adalah kata-kata untuk menandakan bahwa ada synonymnya Use the synonyms to help you identify synonyms or similar phrases that explain the unknown word And the last is bear in mind that the synonyms may appear before or after this synonyms Jadi gunakanlah tanda-tanda ini sebagai cara kita untuk melihat Atau cara kita untuk guessing meaning Dengan menggunakan kata-kata yang signal synonym itu Signal synonym disini sudah ada banyak ya tadi ya Nah, ini ada means bla 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 Ini adalah signal synonyms Nah, kemudian yang terakhir Bear in the minds that synonyms may appear before or after this synonyms Jadi kita harus memasukkan dalam diri kita Atau kita harus memahami bahwa synonym ini mungkin bisa terjadi sebelum Bisa diletakkan sebelum atau sesudah signal Nah, this is the example This mickey way is letter with the dark obscuring cold of dust Commonly referred to as cold sex Nah, referred to as ini berarti kan tanda dari sinonim Itu tadi sign of the synonym Kita cari maksudnya cold sex ini apa Cold sex disini Oh, ternyata ini sudah didefinisikan Sudah disini Sudah didefinisikan bahwa cold sex itu adalah Refer to as berarti sebelumnya Dark obscuring cold of dust Synonyms and definition in text Bagaimana kalau dalam text? Ini ada text banyak sekali Ini gimana sinonimnya? Nah, ini ada For people who are visually impaired That is those who are blind or have low vision Nah, kalau ini malah sudah dikasih keterangan Ada tanda kurung Berarti maksud dari visual impaired adalah Blind or have low vision Itu definisi dari visual impact Kemudian ada lagi Secularism Unbelief Ini juga gitu Sama Ini sama seperti tadi ya Jadi kita harus melihat Apa namanya? Kita harus jeli sebenarnya Kalau sudah ada sign Sign synonym Sign synonym yang tadi Itu berarti kita lebih mudah Oke Example 2 This is the example Example can inform the readable unknown words They can illustrate the meaning of the word That they refer to Sign of example In the text for example For instance such as including And then like As an example Case of In case of Types of Nah, disini for example The first example The legend malware Is an example of A computer virus Nah, berarti What is misalnya Apa sih Land malware itu apa? Itu sudah diketahui bahwa Sudah dijelaskan bahwa Dia adalah A computer virus Itu salah satu tipe Dari computer virus Oke The network allow users To share high tech Gasket Nah, what is high tech gasket? Apa sih high tech gasket? Sudah diberikan contoh Such as Ipad, tablet, etc. Oh, berarti mungkin itu semacam Alat-alat yang mempunyai Teknologi tinggi Kayak Ipad, tablet Itu ini Jadi, menebak kata Dengan Dengan contoh Itu adalah Examples Contohnya seperti ini And the third is Antonims and Kontras Antonims are words That mean the opposite Of the words Antonims can refer to The opposite Idea of an unknown word In the sentence Or a paragraf Select the unknown word Identify its part Of the speech Nah, sama Jadi, yang pertama Kalau antonim Tadi hampir sama Kayak sinonim sebenarnya Cuman, kalau antonim ini Kita lebih ke Lawan katanya Misalnya The glass Might absorb So much Caustic energy That is It will Shatter The other glasses Remain Unaffected Lagi ada Bawahnya lagi To keep healthy People need to be active If they remain Stagnant It could result In loss of Vitaly and health Nah, disini Dia kontras Atau dia antonim Antara aktif Sama stagnant Aktif berarti Dia aktif sekali Kalau stagnant Berarti dia stuck Itu contoh Dari antonim Oke Kalau shatter Shatter Ini ada unaffected Berarti shatter Ini ke affected Tips number two Use the signal To help you Identify Contrast Opposition Phrases That may help The unknown word Bear in the mind That the antonim May appear Before or after The signal Signals of antonim In the text Ada beberapa Signals of antonim Atau ciri-ciri kata Dari antonim Di antaranya Whoever But yet In contrast All two Nah, yang saya kurta Itu Dalam kurta Itu adalah Ciri ketika Dia antonim Dry and warm Even though I was shocked Big trees Large vegetation And wine Life Is a shock Contrast To Wither Area Nah, itu Berarti Dia langsung Ke kontrastnya And The last Is general Knowledge Sometimes It is necessary To rely on Your own experience And background Knowledge To figure out The meaning Of a word Read All the words Surrounding The unknown Term To help you Through conclusions Based on the Complementary Information Found in the text Nah, misalnya What is the meaning Of abate 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 ini apa ya Nah, kita berarti Harus baca dulu Physically 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 Usually Allow football player To resume play One's Symptom Abate Perhaps Within days For the sailor The one Continue to abate And you Could Feel Their Frustration Nah, jadi What is the meaning Of abate Kita harus Merebak Abate disitu Berarti apa sih Itu kok Kayak apa ya Tiba-tiba Pelaut Tentang Angin Yang ada di pelaut Yang membuat Mereka itu Frustrasi Gitu Berarti apa Kita harus Cari Kita harus Menebak Apa sih sebenarnya Kata-kata Abate Ini Jadi Abate itu Adalah Berarti kan One Continue to abate Sudah ada angin Sudah ada wine Sudah ada continue Oh, berarti Kemungkinan angin Yang sangat Kencang sekali Atau Apa namanya Angin ribu tadi Continue to abate Gitu Jadi sudah ada Angin Kok membuat Mereka frustrasi Okay Abate to abate Atau berkurang juga bisa To abate And then The fourth The power of knowledge Here Chance Are that You may know That word Should go on The plank spaces So Lendly On your knowledge Or Live experience If You can kiss Which word Fits best With the context And write it down The word first fits In the plank space Nah, kalau ini Berarti kita harus Paham dulu Michael Kembers Was a pastor With Seven Day Advice A protestant Demo Denomination I believe In America Where there's Separation of Blah 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 And state Is absolute Dr. William Estes A knowledge Catholic Blah 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 Bioshoff But A finer Point In this Temperation Temptation Kalau yang ini Kita lebih Mengisi dulu Kita harus Paham maknanya Dulu Itu The power of knowledge Kalau yang ini Memang harus Paham makna Oke Nah Jadi Dalam Oke Terus Bagaimana sih Dalam PGSD Ya Khususnya untuk PGSD Atau ketika Mengajar Bagaimana sih Aplikasi Untuk Case meaning From the context Kalau ini Contohnya ada di English language learning In elementary school Pertama Kita bisa Menggunakan Cara Personalisasi Bagaimana Guru dapat Pertanya Do you have A pet at home Or what pet do you like Jadi ini Contohnya Andalah Murid Atau Mereksiswa Atau murid Siswa Diminta untuk Ini Guess Atau Menebak Suatu kata Yang berhubungan Dengan Hewan Bisa Menggunakan Cara Personalisasi Jadi Do you have A pet at home What animal do you like The best Atau mungkin Juga bisa Guru memberikan Nomor pada Setiap gambar Siswa Mengatakan Nomor dari Setiap kata Yang diucapkan Oleh guru Hanya menunjukkan Nomor dengan Jarinya Jika guru Menginginkan Untuk mereduksi Kebisingan Kelas Jadi kalau Ini itu Berarti Siswa Ini diberi Nomor Dari kata Kata Yang diucapkan Nanti Kalau gurunya Mengucapkan Siswanya Mengatakan Nomor Jadi itu Untuk Melatih Vocabulary Jadi sebenarnya Guessing Mening Ini digunakan Untuk Menambah Vocabulary Kita Interactive Siswa Maju Kedepan Kelas Untuk Meletakkan Binatang Binata Cepat Seperti Yang diberintahkan Oleh guru Kalau ini Lebih ke Action Jadi Kelas Itu Hidup Interaktif The Ford Berpikir Tentang Makna Suatu Kata Kata Dan siswa Menebak Makna Dari Konteks Kalau ini Berarti Misalnya For example You give A picture The picture Is For example The picture Misalnya Apa ya Hewan Hewannya Misalnya Yang Mungkin Agak Sisah Apa ya Mungkin Burung Merak Misalnya Siswa Akan Menebak Itu Apa Itu Adalah Berpikir Makna Suatu Kata And The last Is Menggunakan Imajinasi Misalnya Para siswa Membayarkan Mereka Sini Berada Di Satu Peternakan Para siswa Dibikan Waktu Untuk 10 Menit Untuk Mengarang Suatu Cerita Menggunakan Sebab Kosa Kata Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Menambah Kosa Kata Siswa Oke So This Is Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Permainan Menebak Kata Ya But This Is For The Lesson Plannya Atau Rencana Pembelajarannya Jadi Pertama Siswa Dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Kemudian Sebelumnya Memulai Permainan Siswa Diberitahu Untuk Menebak Satu Gambar Jadi Diberi Gambar Dulu Ini Apa Sorry Just Is Perwakilan Dari Kelompok Agar Maju The Void Salah Satu Anggota Dari Kelompok Satu Menempelkan Gambar Jadi Ada Yang Kedepan Untuk Menempelkan Gambar Kemudian Masing-masing Kelompok Pertanya Itu Sepersen Is Farm Animal Jadi Digunakan Perkelompok Itu Nanti Menanyakan Ini Sebenarnya Apa Yang Kalian Tempel Selanjutnya Anggota Kelompok Satu Lainnya Harus Menjawab Pertanyaan Diajukan Oleh Kelompok Lain Dalam Pertanyaan Ini Guru Boleh Memberikan Peraturan Apakah Pertanya Diajukan Hanya Yes No Atau WS Questions Atau Keduanya Jadi Disini Juga Nanti Guru Diminta Siswa Ini Boleh Pertanyaannya Bisa Yes No Questions Yes Atau No Misalnya Ada gambar Nama Sapi Sapi Is This Is Go Yes Or No Yes Betul Atau Boleh Menggunakan WS Questions Misalnya Disini Apa Namanya Pakai Pertanyaan 5W 1H Misalnya Where What Is The Food What Is The Favorite Food What Is The Favorite Food For The Animal Blah Blah Kalau Misalnya Disitu Gambarnya Adalah Misalnya Rumput Itu Juga Bisa WS Questions Kelompok Yang Menempat Gambar Yang Ditempel Di Punggung Anggota Dengan Mendapatkan 100 Kalau Ini Lebih Reward Jadi Nanti Siswanya Dikasih Reward Kalau Berhasil Nah This Is Example Banana Pell 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 And Pet Ini Ada Kata Kata Banana Kemudian Mana Yang Gambar Banana Jadi Sebenarnya Ini Juga Gaze Meaning Gaze Meaning Yang Sederhana Dengan Menggunakan Gambar Bisa Dengan Cara Bisa Dengan Cara Dari Gambar Dulu Jadi What Is Misalnya Ini Gambar Kelelawar What Is This Kemudian Mereka Harus Mereka Ini Apa Ini Juga Bisa Atau Gambar Atau Mungkin Ini Katanya Kemudian Mereka Harus Mencari Gambar Yang Sesuai Gitu Ini Mungkin Yang Agak Bingung Adalah Yang Ini Apa Namanya Kelelawar Kan Disitu Ada Gambar Bell Bell Gampang Mudah Kemudian Ada Gambar Bola Ada Perahu Kemudian Ada Pisang Ada Laki Laki Boy Berarti Yang Satu Yang Pasti Guess Yang Harus Mencari Itu Makna Kelelawar 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 Yang Mana Yaudah Itu Dimatch Dimatch Itu Dipasang Pasangkan Berarti Yang Belum Itulah Jawabannya Ini Salah Satu Trick Dalam Mengajar Menggunakan Guess Mooning Oke This is My References Oke So That's All So After This Please Try To Make Guess Playing Guess Word Jadi Membuat Kayak Semacam Ini Lesson Plan With Guessing Word Game So You Have To Make A Game To Your Students Please Make The Game With Guessing Word Dengan Cara Guessing Word Jadi Siswa Ini Misalnya Kalau Kelas 1 Kelas 2 Itu Kan Pasti Gampang Ya Itu Hanya Tentang Gambar Gambar Saja Itu Bisa Tapi Kalau Sudah Upper Class Yang Sudah Agak Naik Misalnya Itu Berarti Sudah Text Kalau Text Berarti Seperti Tadi Bisa Menggunakan Sinonim Atau Examples Antonim Atau Pakai Yang General Knowledge Oke So I think That's All Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh